Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indar Tanti. Kali ini Ibu akan membawakan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Perapian yang menyala-nyala Ayat Havalan, Yosua pasal 24, ayat 15 Kami akan beribadah kepada Tuhan. Pekabaran pelajaran ini, kita menyembah Allah ketika kita menolak untuk melakukan hal yang salah. Pernahkah seseorang menyuruh kamu melakukan yang salah? Apakah yang akan kamu lakukan? Satra, Mesa, dan Abednego disuruh melakukan yang salah juga. Selesai sudah akhirnya. Sebuah patung emas besar telah dibuat dan didirikan. Patung itu setinggi bangunan bertingkat delapan. Pada hari berikutnya, pegawai-pegawai kerajaan datang berkumpul di lembah itu. Mereka ingin melihat patung emas itu. Para pegawai itu melihat juga tempat perapian dibangun dekat dengan patung itu. Para pengawal membuat api yang besar di dalam perapian itu. Mengapakah mereka membuat hal itu? Orang-orang saling berbisik. Akhirnya, berdirilah seorang laki-laki di hadapan kerumunan orang-orang itu. Saudara-saudari, dia berseru. Dengarkan perintah raja. Jika musisi memainkan musiknya, kalian harus membungkuk dan menyembah pada patung emas itu. Jika ada yang tidak menuruti perintah ini, mereka akan dilempar ke dalam perapian itu. Lalu tiba-tiba berbunyilah musik. Setiap orang langsung membungkuk. Setiap orang, kecuali Satra, Misa, dan Abed Niko. Mereka tidak tunduk pada patung itu. Beberapa orang melihat mereka tidak menyembah, lalu cepat pergi pada raja. Lihat! Mereka berseru. Di sana, tiga orang Ibrani itu tidak menyembah patung. Wajah raja Nibukadnezar memerah menahan marah. Bawa mereka kemari, dia memerintah. Para pengawal dengan cepat membawa mereka. Jika kalian tidak mau tunduk menyembah patung emas itu, raja berseru pada ketiga orang Ibrani itu. Aku akan memberikan satu kesempatan pada kalian. Sembah patung itu, atau aku akan lepar kalian ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Siapakah yang akan menolong engkau nanti? Satrah, Mesa, dan Abed Niko tetap berdiri kukuh. Oh raja, kata mereka. Alah kami dapat menolong kami. Kami tidak akan menyembah patung itu. Buat perapian lebih panas tujuh kali lipat. Raja Nibukadnezar memerintahkan hal itu dengan sangat marah kepada para pengawalnya. Lalu para pengawal melemparkan Satrah, Mesa, dan Abed Niko ke dalam api yang menyala itu. Raja Nibukadnezar memperhatikan api itu. Lalu dia meloncat dan berseru. Tidakkah kita melempar tiga orang ke dalam perapian itu? Aku melihat ada empat orang. Dan yang keempat kelihatannya seperti anak Allah. Satrah, Mesa, Abed Niko, keluarlah. Raja memanggil mereka. Orang Ibrani itu melangkah keluar dari api itu. Orang-orang yang berkerumun sangat tidak mempercayai hal itu. Mereka tidak percaya. Satrah, Mesa, dan Abed Niko tidak terbakar. Bahkan, mereka tidak mencium bau asap sekalipun. Puji Tuhan dari Satrah, Mesa, dan Abed Niko. Raja berseru. Allah mereka menyelamatkan pelayannya dari api. Tidak ada yang dapat menyelamatkan umatnya seperti ini. Nah, anak-anak, demikian tadi cerita Alkitab untuk kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali di cerita Alkitab yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!